Hai nggak bisa ngomong apa-apa karena apa sebenarnya alam itu sudah memberikan petunjuk yang jauh-jauh dari sebelumnya tapi kenapa manusia tidak menggunakan intuisinya untuk atau lebih pekat dari alam segala sesuatu penyesalan pasti enggak mungkin diketahui di depan tapi penyesalan itu pasti diakhiri dengan teriakan nusantara ini dikenal dari seluruh dunia dikenal apanya kan budaya-budaya nih saya itu orang ngerti budaya itu apa wayang-wayang dan wayang itu bukan tontonan tapi tuntunan banyak filosofi yang harus kita kupas Hai Nguno ya tapi namun sekarang apa yang dikenal orang Jawa sekarang adalah satu hedonisme hedonisme orang mengumpulkan segala kemewahan itu untuk menghindari segala penderitaan hati Benora dianggap rendah biar dianggap ya itu sifat gengsi itu yang paling berbahaya dianggap rendah kita merasa enggak mau nah Iya bener Mas mau sampai kapan kalau hancur siapa yang menyesal alam atau diri kita alam baik-baik saja karena alam bergerak secara refleksi alam menyelesaikan diri kalau kita gatel pasti kita garuk-garuk alam pun juga begitu hati nuraninya dimana kita punya rasa diberikan anugah sama Tuhan untuk merasakan bukan untuk menguasai ya karena apa ketika pikiran dikuasai oleh rasa itu yang muncul adalah hati nuranian bahwa gitu yang timbul adalah kasih sayang tapi ketika hati dikuasai oleh pikiran tahu sendiri apa yang terjadi krisis identitas diri ikiri krisis kemanusia kemanusiawian akhirnya apa kita enggak ada sifat kepedulian yang dimaksud dalam pengataman adalah individualisme ya individualisme itu akan mempengaruhi jiwa kita yang egois karsailmas nafsu dan ke egoisan mau sampai kapan dan penyesalan itu pasti akan hadir bukan di depan tetapis di belakang karena orang sekarang lebih pengen menikmati daripada merasakan ya saya mohon maaf eh ada enggak sebenarnya upaya untuk meminimalisir potensi bencana-bencana yang kemudian akan terjadi akibat ulah manusianya itu sendiri secara konkret berangkali adanya upaya agar bisa meminimalisir seperti yang saya pernah jelaskan di konten-konten berikutnya apa sebelumnya kunci utama saya ulangi kunci utama adalah kita harus mengenal isi hati alam kita harus menyatukan diri dengan alam kita harus bisa memahami keinginan alam kita hidup dari mana toh alam kita makan dari apa kita bisa berhidup dengan apa kita akan kembali kemana jawabannya cuma satu dan kita sekarang menjadi jadi apa banyak mayoritasnya daripada minoritas ya itu fakta kenapa harus begitu karena apa manusia kehilangan kasih sayang lebih mengutamakan mengutamakan individualisme hedonisme iya 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 emperaliasisme konsumerisme dia lebih bahagia dengan sebuah kemewahan hidup siang sifatnya material beli bis bisa mau bisa beli mobil pengen ini pengen nyaman terus segala apa yang diinginkan saya ingin tercapai karena pandangan seseorang aku punya cita-cita cita cita-citanya sebagai apa dokter sebagai pilot namun tipis sekali ketika orang punya harapan saya ingin menjadi orang yang berbakti pada Tuhan saya ingin menjadi tangan panjang Tuhan tahu artinya tangan panjang Tuhan kuncinya apa menjadi tangan panjang Tuhan ketika kita di jalan mengetahui orang yang tidak bisa apa-apa ada orang yang cacat kita lebih sempurna dari mereka kita lebih sempurna dari mereka apa yang harus kita lakukan kasih 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 dan kasih namun sekarang yang terjadi adalah orang yang lebih egois dengan kemudian aku mempunyai ini mempunyai ini tapi lepas dari rasa bersyukur nah padahal sama-sama makan nasi sama-sama memakan hasil bumi kita diberikan tumbuhan tumbuhan ditumbuh dari apa dari tanah masuk di dalam mulut kita kira-kira kita bisa nggak hidup dengan tanpa tumbuhan kira-kira kita bisa nggak tanpa udara kita kira-kira bisa nggak tanpa air kira-kira kita bisa nggak tanpa matahari dan terus apa yang kita perbuat untuk mereka yang sudah menghidupi kita apa yang sudah kita perbuat ini alam loh jangan buat main-main nah itu iya pastinus oh barangkali ini sebagai apa ya ide aja sih sebenarnya kalau di Jepang di Jepang itu kan orang sudah terbiasa Oh nanti meskian akan ada badai lewat sini meskian akan ada gempa di sini orang-orang itu hal-hal seperti itu enggak usah nunggu BMG BMK di Jepang itu dengan intuisinya sudah menjadi ke PKA sudah tradisi banget iya artinya sudah bukan seharusnya hal yang gini apa ya eh masuk gini mas kayak kemarin itu kan jelas luput dari pengamatan BMKG ya kan sehingga sampai-sampai begitu gitu nah iya poinnya yang bisa tanyakan kenapa nggak dirangkut ya orang-orang yang miliki kecerdasan intuisi seperti itu Oh sehingga ada tanda-tanda seperti ini udah PKA BMKG bisa antisipasi perlu nggak sih menurut mas dinus kayak di Jepang itu kayaknya udah ya masih udah udah ini menggunakan seharusnya kita tidak butuh pihak lain yang kita butuhkan adalah pihak diri yang menyelamatkan kita sendiri adalah bukan orang lain yang menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri orang lain beri hanya bisa memberikan suatu arahan namun kalau kita nggak bisa tumbuh dari dalam diri kita sendiri impossible kita beri diberikan otak buat berpikir diberikan hati untuk merasa diberikan jiwa untuk memiliki nurani diberikan raga untuk kita bisa berbuat demi apa demi kasih sayang namun apa yang terjadi adalah individualisme itu yang menjadi dampak globalisasi akhirnya kita mementingkan diri kita sendiri kelihatannya baik tapi ternyata adalah pamrih mana dimana sifat kemanusiawiannya dimana letak kemanusianya katanya manusia itu lebih sempurna tapi kenapa di saat ini hewan lebih sempurna dari manusia lebih peka dengan keadaan alam hewan lebih mengerti daripada manusia daripada lebih mengerti daripada manusia kenapa harus terjadi lebih seperti itu kenapa derajat manusia lebih rendah daripada hewan saya tarakan itu kenyataan miris dalam hati ini kalau alam itu berbicara itu miris sampai kapan sampai kita harus berteriak dalam penyesalan saya yang beritahu kan ini biar manusia itu paham kita mempunyai rumah kita mempunyai mobil mewah kalau ketika alam berefleksi tidak pandang gini alam mencari mencari orang-orang yang bisa berselaras dengan alam alam akan mencarikan orang-orang yang bisa berselaras dengan alam orang akan mencari orang-orang yang punya kasih namun ketika alam tidak menemukan orang-orang yang tidak bisa memahami alam itu sendiri saya tidak bisa mengungkapkan apapun karena saya yang namanya adalah karuna belas kasih Tuhan yang tidak bahagia di dalam ajaran Hindu yang namanya karuna artinya belas kasih Tuhan yang tidak bahagia itu merupakan belas kasih Tuhan daripada hidup hanya akan menjadi suatu kehancuran perbaikan jalan satu-satunya ada hidup kadang-kadang kita kasihan misalkan Semeru terjadi bencana yuk kasihan tapi mau gimana aku pernah ditanya pernah ditanya mas ini gimana aku tidak bisa ngomong apa-apa karena apa sebenarnya alam itu sudah memberikan petunjuk yang jauh-jauh dari sebelumnya tapi kenapa manusia itu tidak menggunakan intuisinya untuk lebih pekat dari alam segala sesuatu penyesalan pasti tidak mungkin diketahui di depan tapi penyesalan itu pasti diakhiri dengan teriakan hati penyesalan orang mungkin tiba buri tidak mungkin jatuh di belak di depan pasti pasti jatuh di belak dan kenapa harus seperti itu karena apa ya itu tadi dampak global 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 karena pengaruh apa bukan dari nusantara tapi dari negeri lain modernisasi negeri api itu ya imperialisme imperialisme hedonisme ya kan individualisme kapitalisme konsumerisme itu yang menjadi dampak seakan-akan kalau kita tidak punya mobil tidak punya rumah dianggap rendah oleh orang lain akhirnya menyakitkan hati akhirnya timbul sifat gengsi nah sifat gengsi ini loh yang menjadi penjerumus hidup kita jangan gengsi jangan gengsi karena gengsi itu adalah kebalikan dari sifat rendah hati rendah hati itu tembuk dari mana kasih sayang makanya setiap makanya dari awal dari dulu yang bisnis bilang sama saya ketika saya di candi cetek nanti saya jelaskan masalah cetek ya candi anoman ini ngopot tidak di filosofikan dan kenapa harus putih nanti saya jelaskan iya iya selamat menikmati selamat menikmati